selamat berjumpa kembali dengan channel Hunt Technic channel khusus yang membahas perlengkapan survival, outdoor, militer, dan peralatan untuk hunting baiklah, bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe, supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini pada video kali ini, kita akan membahas perlengkapan yang digunakan oleh TNI pada penugasan di Libanon atau pasukan PBB yang ada di penugasan Libanon dan Afrika ciri khasnya apa? dengan warnanya, warna kamuflasnya DPM, tapi khusus untuk gurun ini, peralatan ini di luar peralatan baju dan perlengkapan digunakan ya seperti baju, sepatu, kemudian helm, topi, dan sebagainya di luar itu ya perlengkapan di luar itu ya, disini ada dua besar, dua yang besar disini ada rangsel rangsel punggungnya khusus ya, untuk yang kelima itu kotak dia, seperti kotak sudah pernah dibahas sebelumnya ya, dan sleeping bag ini, intinya ada dua ini mari kita bahas satu per satu kita awali dari sleeping bag dulu ya sleeping bag ini standar ya, seperti yang digunakan TNI pada umumnya kalau yang penugasan di dalam negeri, sleeping bagnya warnanya DPM hijau, seperti ini ini yang untuk penugasan di dalam negeri ya, seperti ini sedangkan untuk penugasan di pasukan Libanon adalah yang warnanya seperti ini ya, yang warna loreng DPM khusus untuk gurun oke, bedanya seperti itu ya, ini yang loreng standar sorry ada iklan tahu yang lewat, aduh ganggu aja ini yang standar ya, ini yang standar TNI ya, kita singkirkan ya, yang ini kita singkirkan sekarang kita bahas yang punyanya pasukan PBB sama aja ya, tapi seperti ini bahannya lebih ringan ya seperti bahannya lebih ringan pemakaian seperti ini kita buka, kita keluarkan isinya 3 pengunci ya, disini ini pengikatnya nah, oke, sudah ya, sama ya sleeping bag standar militer TNI sama, sama bersis, cuma hanya beda di warna saja ya, hanya beda di warnanya saja saya pikir ini lebih ringan ternyata setelah satibang tapi beratnya sama saja cukup tebal ya kantongnya nempel cukup tebal dan model-model apa nih, model kepong-pong ya, seperti ini ini panjangnya sekurang lebih 2 meter jadi yang ukuran 180-190 masih bisa pakai spring bag ini ini cukup bagus ya terutama untuk medan burun yang dingin pada malam hameri ya untuk menghindarkan dari hipotermia oke, selanjutnya kita lihat yang di rangsel nah, berikutnya mari kita lihat yang ada di rangsel ini rangsel kota ini sudah pernah kita bahas ya tapi kita lihat isinya seperti apa bagian TNI nah, mari kita lihat isinya kita buka yang pertama ada sarung tangan ya sarung tangan taktikal sepasang sarung tangan taktikal oke kemudian sebuah semak semak diselesaikan dengan warna burun ya ini banyak gunanya bisa buat solat bisa buat apa ya rangkepan buat dingin ya kalau ada situasi dingin ya bisa dipakai kemudian oke oke ini sebuah pisau survival merknya TNI pisau yang cukup bagus ya ini seperti pisau itor ya cuma ini merk TNI gak tau bikinan mana nih yang jelas ini digunakan secara resmi oleh TNI di Lebanon ataupun di Afrika sebuah pisau oke oke ini geser dulu ini adalah sebuah sebuah ponco ponco ini warna juga warna desert ya ini warna desert sama ini sebagai jas hujan juga ini bisa digunakan sebagai flysheet atau sebagai tenda kenak digunakan ponco ini tapi umumnya ini digunakan sebagai tenda ya sebagai tenda tempat bertebu ketika harus tidak kembali ke markas ya artinya kita menginap di tempat yang tidak kembali ke markas oke seperti ini ini ponco sebagai flysheet tenda ataupun sebagai jas hujan berikutnya ini model jas hujan setelan setelan jas hujan ya ini juga bisa jadi kayak semacam baju hangat ya ini bisa sebagai baju hangat juga ya karena ini cukup kedap seketat ya sehingga ini udara dapat menjaga suhu tubuh penggunanya ya jas hujan perorangan disertanya oke berikutnya ini satu set alat misting atau alat masak ya isinya ada standar sih sama dengan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya isinya sama aja isi 3 buah ya isi 3 rantang ya seperti ini ya ini rantangnya sama dengan yang standar TNI seperti ini ya kita pilih untuk pengetendak ya kemudian kita buka lagi ya adalah peples atau alat untuk minum ya ini standar juga sama dengan yang standar TNI seperti ini ya dalamnya ada ini remuknya banyak plastik oke terakhir trystool ini sendiri jadi perengkapannya adalah seperti ini ya di di luar itu ya di luar baju yang dipakai ya jadi ada misting jadi ya misting peples jaket hujan atau jaket pengangat ya kemudian ada sarung tangan disini ada ponco ada semak pisau survival dan satu lagi terakhir adalah living bag jadi ini adalah alat-alat yang biasa dibawa oleh perorangan untuk penugasan di pasukan BBB Unifil ya yang ada di Lebanon oke semoga ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap terima kasih